Intro Halo, halo para penggemar sepasi Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk membahas berita seputar dunia olahraga di berbagai belahan dunia tentunya Seperti apa pembahasan-pembahasan menarik kali ini? Yuk kita simak bersama-sama gengs Friends Open 2021 Indonesia meloloskan 6 wakil ke perempat final Indonesia meloloskan 6 wakil ke perempat final Friends Open 2021 Dari 8 wakil yang bertanding di babak 16 besar, 2 diantaranya tersingkir Dari nomor ganda putra, 3 wakil Indonesia meraih kemenangan Fajar, Alfian, Muhammad Rian jadi yang pertama meraih tiket perempat final Usai menyingkirkan wakil tuan rumah, Kristo Popov, Thomas Junior Popov dengan skor 21-12, 21-15 Muhammad Ahsan Hendra Setiawan kemudian juga menyusul ke perempat final Usai menyingkirkan Lu Qingyao yang pohan dalam pertarungan 3 gym dengan skor 21-16, 14-21, 21-15 Sementara itu, Marcus Gideon, Kevin Sanjaya meraih kemenangan Strike Games Atas Mark Lamsfuss, Marvin Seidel Mereka menang atas ganda putra Jerman itu dengan skor 21-19, 21-16 Dari nomor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito Yang jadi satu-satunya wakil Indonesia juga melangkah ke perempat final Setelah lawannya Samir Verma mundur karena cedera Raven Jordan, Melati Daiva Octavianti harus melewati pertarungan 3 gym melawan wakil India Satwik Sairaj Rankireddy, Aswini Ponapa Untuk lolos ke perempat final dengan skor 15-21, 21-17, 21-19 Di nomor ganda putri, Siti Fadia Ripka Sugiharto mengamankan tiket perempat final Setelah memenangi duel ketat melawan Perlitan Rinah Murali Taran Dengan skor 21-12, 23-21 atas wakil Malaysia itu Namun langkah Fadia Ripka tadi ikuti oleh Nita Violina Putri Syaikah, Nita Putri takluk di tangan unggulan pertama Lee Sohe, Shin Sung Chan dalam rubber game dengan skor 18-21, 21-13, 14-21 Langkah Georgia Mariska Tunjung di France Open 2021 juga cuma sampai babak kedua Georgia dikalahkan pebulu tangki Singapura, Yo Jamin Dua gym langsung 19-21, 8-21 Safi Respon gabung Barcelona 4 November Safi Hernandez enggan merespon rumor akan menjadi pelatih Barcelona mulai 4 November mendatang Safi mengaku fokus dengan pekerjaan sebagai pelatih Alsat Alsat dikabarkan menolak melepas Safi ke Barcelona sebelum 3 November Meski klub asal Qatar itu setuju, Safi bergabung dengan Barcelona Namun manajemen Alsat ingin pelatih 41 tahun itu tetap menangani klub saat melawan Al Duhail di Liga Qatar pada 3 November Dengan kata lain, Safi bisa diumumkan secara resmi sebagai pelatih Barcelona pada 4 November mendatang Namun mantan kapten Barcelona itu enggan merespon rumor tersebut Terlalu banyak pemain Manchester United yang malas dan tidak mau berlari Wendruni memberikan komentar keras soal pemain-pemain Manchester United yang disebutnya malas dan tidak punya komitmen Kendati demikian, Wendruni juga tidak mengambil posisi untuk membela oleh Gunnar Sokjer Para pemain harus bertanya dan melihat diri mereka sendiri, kata Runi seperti dikutip dari Daily Mail Terlalu mudah menyalahkan pelatih, sementara pemain-pemain ini dibayar sangat mahal untuk melakukan pekerjaannya Saya pikir mereka tidak bekerja dengan cukup baik, lukas pria yang kini menjadi pelatih derby konti ini Simaev sesumbar bakal ditakuti usai UFC 267 Kamzat Simaev sesumbar bakal mengalahkan Li Jiangliang dalam pertarungan akhir pekan ini Dan menyatakan akan ditakuti usai UFC 267 Saya berharap menang, tetapi saya pikir orang-orang tidak akan mau menghadapi saya setelah pertarungan ini Ucap Simaev dalam sesi pertemuan dengan media jelang UFC 267 Mereka akan kembali takut lagi dan melancarkan komplain dia tidak bertemu dengan beberapa pertarungan bagus Blah blah blah, hal seperti itu Kita lihat apa yang akan terjadi setelah pertarungan Sambungnya dikutip dari MMA Fighting Tony Ferguson tak jawab tawaran lawan Makashev UFC 267 sempat menghadirkan wacana pertarungan Islam Makashev vs Tony Ferguson dalam duel batal Karena pertarungan berjuluk El Cucuy tak menjawab tawaran pertarung Mereka memberi saya dua nama, Tony Ferguson dan Dang Hooker Mereka bilang Tony Ferguson tidak menjawab dan Hooker siap Saya bilang ayo tidak masalah, kata Makashev Makashev menganggap pamor Ferguson yang berada di peringkat ketujuh di kelas ringan sudah pudar dalam persaingan UFC Saya rasa Tony sudah habis, dia tiga kali kalah beruntun, itulah mengapa dia bukan lawan ideal bagi saya Ucap Makashev dikutip dari MMA Janki Kejam, petarung MMA tekuk lutut musuhnya sampai teriak kesakitan Petarung MMA Gatsi Omar Gatsif melipat lutut musuhnya Jansi Silva sampai teriak kesakitan dalam pertarungan UFC awal pekan ini Omar Gatsif mendominasi petarung MMA asal Brazil itu sebelum melakukan tekukan lutut dengan waktu kurang dari 1 menit tersisa di babak pertama Silva mencoba berteriak untuk keluar dari serangan yang menyakitkan tetapi dipaksa untuk mengetuk pinggang musuh yang membuatnya berteriak kesakitan Kemenangan atas Silva membuat Omar Gatsif memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 13 pertarungan Kemenangan sensasional itu memberinya kontrak promosi utama seni bela diri campuran dari bos UFC Dana White Stefano Domina Kelly Girang Verspaten jadi pembalap paling populer versi survei F1 Formula F1 melakukan jejak pendapat atau survei kepada 167.000 penggemar dari 187 negara berbeda Hasilnya Max Verstappen dinobatkan sebagai pembalap paling populer di ajang jet darat dengan 14,4% suara Verstappen berhasil mengungguli Lando Norris dan Lewis Hamilton Kedua pembalap itu menempati posisi kedua dengan 13,7% suara dan ketiga dengan 12,5% suara Hasil survei ini mengundang banyak reaksi publik termasuk bos F1 Stefano Domina Kelly Dia menyatakan sangat terkejut sekaligus Girang bahwa Verspaten mengungguli Hampton dengan survei pembalap paling populer Tenaga M1 masih kurang, Quartararo minta Yamaha ditingkatkan di MotoGP 2022 Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo meminta timnya untuk meningkatkan kecepatan Yamaha YZR M1 pada musim mendatang El Diablo mengaku belum puas dengan kecepatan kuda besinya Padahal kecepatan Yamaha YZR M1 diperkirakan bisa mencapai 350 km per jam Meski tunggangannya berhasil mengantarkannya menjadi juara dunia MotoGP 2021 Quartararo ingin sesuatu yang lebih di musim mendatang Sebab El Diablo merasa kalau saja tenaga motornya lebih cepat Ia bisa memenangkan balapan MotoGP Emilia Romagna 2021 Nah itulah tadi beberapa berita menarik seputar dunia olahraga di berbagai belahan dunia genks Jika ada masukan atau tambahan seputar pembahasan di atas Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari spasi tentunya See you genks!